Halo, perkenalkan nama saya Novi Anita dan rekan saya Kenjuwa Natainoski Jinderato Kami dari Prodi Fisika Di sini kami telah membuat alat peraga tentang interaksi molekul yang terjadi pada DNA manusia Dan alat peraga kami telah mendapatkan hak kekayaan intelektual atau haki Mahasiswa ini membuat alat peraga yang dapat menjelaskan komunikasi antara salsyaraf, ikatan hidrogen pada DNA, dan transportasi pada membran sel Mereka adalah Sharon, Evelyn, Ken, Anita, Nicholas, dan Ainul Alat peraga ini merupakan salah satu contoh tentang ikatan hidrogen yang terjadi pada DNA manusia DNA manusia berbentuk single helix Berbentuk single helix, di mana single helix terdiri dari tiga komponen Nah komponennya apa saja? Yang pertama itu ada fosfat, kemudian ada glukosa, dan ada basa nitrogen Fosfat di alat peraga ini kami simbolkan dengan bulatan berwarna merah Untuk glukosa kami simbolkan dengan lingkaran bulatan berwarna kuning Dan basa nitrogen adalah stik-stik yang berwarna Nah stik-stik berwarna ini melambangkan basa-basa nitrogen yang berbeda Yang berwarna ungu merupakan basa nitrogen guanin Guanin, kemudian yang berwarna hijau merupakan basa nitrogen sitosin Stik berwarna biru merupakan basa nitrogen adenin Dan yang berwarna merah adalah basa nitrogen timin Dalam tubuh manusia, struktur DNA single helix yang satu akan mencari pasangan struktur DNA single helix yang lainnya Yang perlu kita ketahui bahwa basa nitrogen terdiri menjadi dua berdasarkan bentuknya Ada purin dan ada pirimidin, di mana purin terdiri dari guanin dan adenin Kemudian pirimidin ada sitosin dan timin Yang perlu kita ketahui adalah yang pertama Pasangan basa nitrogen hanya akan berikatan antara purin dengan pirimidin Begitu juga sebaliknya Dengan kata lain, purin tidak akan berikatan sesama dengan purin Dan pirimidin tidak akan berikatan sesama pirimidin Aturan yang kedua yang perlu kita ketahui adalah Guanin hanya akan berikatan dengan sitosin Dan adenin akan berikatan dengan timin Nah ketika guanin dan sitosin berikatan akan membentuk ikatan hidrogen Sedangkan adenin akan berikatan membentuk ikatan hidrogen bersama timin Ketika struktur DNA single helix ini mendapatkan pasangan yang tepat dengan struktur DNA single helix lainnya Maka mereka akan membentuk sebuah ikatan hidrogen Dan terbentuklah DNA double helix yang kita kenal pada umumnya Terima kasih telah menonton!